Terima kasih. Oh, kita bersama. Kayaknya aku ketemu sama MC-nya. Apa kabar? Apa MC-nya ya? Enggak. Gue pikir MC-nya aku ingin acaranya. Mau acara Tamina kan? Iya. Dia belum. Iya, ibu dia belum. Mau mbak kok ketuaan. Ketua? Ketua, maksudnya tuh pimpinan gitu. Bukan ya. Kira-kira mas tau saya ga? Enggak. Enggak. Sedih banget. Pernah liat di Cipi. Siapa? Buser. Enggak dong Cip. CCTV. Oh, TV. Ya, silahkan. Sampai nampil acar. Jadi hari ini, gue tuh mau MC untuk acara Pertamina yang kelima, Pertamina Gulu Rokan. MC di siang hari, nyenangkan karena cepet pulang. Tapi yang lebih senang lagi, Katanya gue hari ini akan pantas sama sahabat lama gue. Sahabat lama gue yang dulu pernah bersiaran. Bukan Indra Bukti. Saya ga kenal lama itu. Sombong banget. Ya, ngay. Apa kabar? Ada yang kenal gue? Kamu ada teman? 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 Oh gitu? Ada teman? Ada teman? Bye! Terima kasih, Waini. Bye! Hai, anak jaman Sekarung. Aku masih ada yang kenal. Let's... Gila, tuh teman banget dengan suara bering, Jin. Hahaha, keset. Ada mc-r room NSW. Kenapa itu? Ngapur T. Kenapa itu? George... bins kontak. Ayah! Assalamualaikum войильuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom Om Swastiastu. Namun udah ada Apa kabarnya semuanya boleh berikan tepuk tangan untuk kita yang ngadir disini semuanya 1, 2, 3, 4, 5 Akhirnya Hari ini kocak banget deh sumpah Baru kali ini gue ngemsi Biasanya tuh gue latihan ya Latihan, opening, latihan apa-apa Karena hari ini gue terlalu Terlalu excited ketemu sama laki-laki ini Seru deh hari ini Kesayangan gue ya Kesayangan gue sebenernya Terus naik lagi deh gue sih Terus naik lagi Sayang banget temen gue Kalau emang lo sayang sama gue lo gak ninggalin gue Mungkin anda pernah mengalami Kalau perempuannya lagi sayang-sayangnya Lagi enak-enaknya Ditinggal War is coming Jadi ya Melanjutkan tadi yang gue sampaikan ya Hari ini gue baru pertama kali ngemsi Gak pake latihan Dan biasanya Kalau gue mau latihan tuh Kiki paling tau Kalau mau ngemsi tuh pasti gue latihan dulu Ina Unu Ucrut Ayo openingnya siapa Siapa yang mulai Lu dua tau gue duluan Mungkin tadi karena gue udah kepikiran Kalau gue Bukan kepikiran ya Karena gue gini Aduh gue ngemsi sama si Ben Mungkin buat anak lama tau Dulu tuh gue pernah punya momen siaran Sama Ben, Kak Syavani Di Female Radio tahun berapa Ben? 2015 ya? 2016 2016 sampe Iya ki ya Iya Oke lah dulu gue memang sering cuti Cuci Di Tibaannya gue Hahaha Gue sering cuci Cucu Tapi kan bukan jadi sebuah alasan ya Kalau sebuah hari Gue lagi di Singapura Lagi Enak-enaknya liburan sama temen-temen gue Ada yang nelpon gue Laki-laki Partner gue di kerjaan gue Di siaran Female Radio Untuk menyatakan bahwa dia selesai Menurut lo Hmm? Siaran kita lagi bagus-bagusnya Lagi sedap-sedapnya Mungkin temen-temen yang pernah dengerin kita Sebagai Female Asia Si Female Radio Lo juga dengerin kita kan Cip? Dengerin banget dong Kita mana siaran sama Bukti Hahaha Gak dodotnya bagus sih Dodotnya lucu Cuman Enini gak lucu Gak lucu Karena dia main ninggalin gue gitu aja Dan saat itu Gue sebal banget sih sama si Ben Karena dia main ninggalin gue Dan itu udah lama banget Gue gak pernah ketemu Gak pernah ada kerjaan lagi Bareng sama Ben Hari ini Ki, berarti gue dari tahun tahun Ternyata baru sekarang ini Menjalin sama si Ben Nah ya Ki Dan hari ini banyak banget ceritain Ya 2018 Ya 2018 Setelah gue selesai siaran Ketemu lagi sama si Ben Sama perang dingin Gimana? Gusuan Gitu 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 Ada Gitu 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 Mau ngapa? Gak tau mau ngomong apa Kita lagi dimana tadi? Mungkin Mungkin Sebelum ditanya kita lagi dimana Kalo mau ditanya Ini sebenernya awkward moment Apa tuh? Buat gue Apa tuh? Karena sebetulnya ya, ini jujur ya, gue tuh sama band sebenernya gue ngerasa gue tuh deket banget sama band. Zaman gue siaran, 2016 sampai 2018. Nih ya, ini gue baru ngomong sekarang nih, disini nih. Gue sebetulnya, gue tuh punya masa di saat setelah 2018 sampai sekarang, alias sekarang. Manusia yang gue sebelin tuh emang gak boleh musuhnya lama-lama ya. Gue tuh sebel banget sama manusia yang ada di sebelah gue. Ya, kenapa? Karena gue punya peak moment itu di 2016 sampai 2018. Gue bersiaran lagi enak-enaknya, lagi cakep-cakepnya, lagi bagus-bagusnya di Female Radio. Nih kalau anak-anak lama nih, tahun nih, jaman gue siaran di Female Radio tahun 2016. Gue pernah punya peak moment itu di tahun itu. Pasangan gue nih, partner gue macem-macem. Ki, gue sama Bekti. Kaget gue. Gue siaran di Radio itu kan macem-macem ya. Dari Hard Rock FM, Cosmo Pultuan FM, V Radio. Terus akhirnya gue ditarik sama almarhum Mbak Vivi untuk siaran di Female Radio. Terus gue siaran sama Bekti itu tahun berapa ya, Ki? Tahun berapa ya, Ki? Hampir setahun deh gue siaran sama Bekti. Bekti selesai. Gak usah ditanya ya, kenapa gue siarannya selesai sama Bekti. Adiknya langsung cengengesan. Terus masuklah si Doi ini sebelah gue. Dan bolehnya ya, waktu gue siaran sama Ben, gue tuh gak perlu banyak waktu untuk bisa nge-blend sama si... Ya, ini. Pokoknya semuanya enak banget ditambah lagi di saat yang bersamaan, Ben masuk ke manajemen kita ya, Ki. This is my manager, my mom. Ya, sama yang ini. Dias. Satu lagi. Itu. Karen. Karenina. Oh. Jadi gampang banget buat gue kenal sama Ben, terus udah gitu dia masuk ke manajemen, terus udah gitu kita bersiaran bareng. Itu enak banget momennya tuh pas banget. Jadi gini Tendi? Belum. Terus, itu lagi seru-serunya siaran. Jaman gue tuh bener ya, jaman gue tuh siaran tuh dari tahun 2 hari, eh dari tahun 9... 8, 9, 7, 9, 8, gue tuh siaran pertama kali tuh di Arnok FM. Itu beda tuh, feel-nya siaran tuh beda. Pas dia masuk tuh lebih beda lagi. Kalau tau dia 2018, silahkan bapak yang cerita sambil hunyah nih. Ya, aku masuk ke siaran. Sayang-sayang. Masuk sama dia, eh masuk sama kakak. Dan di setelah 2 tahun, terus itu gue memutuskan untuk berhenti secara lumayan tiba-tiba lah. Ya. Keep talking. Ngasih tau, Tendi gue kayaknya gak berpanjang nih. Gue ada kerjaan lain di waktu yang sama. Kalau ngasih tau, maaf saya potong ya Pak ya. Kalau ngasih tau dari awal, ada pre-con. Itu enak. Gue lagi liburan sama temen-temen gue di Singapura. Terus pelajar. Telepon, bunyi. Lagi makan apa? Makan gini piting. King, king krep apalah. Kepitingnya kaget gak? Hah? Enggak, lagi gak ngapain ketawa Ben. You're gonna regret it. Gue mau ngomong. Mau apa? Gue kayaknya harus berhenti siaran. Lu bayangin, lu baru day one loh di Singapura. Gue pikir bercanda. Ternyata bener. Dan itu, gak tau ya. Kalau gue tuh orangnya kalau udah sebel, udah jengkel. Gue tuh lama. Dibaik-baikinnya tuh lama. Lamaan lu marahnya. Pak, siarannya lagi bagus-bagus, Pak. Lagi anak-anaknya, Pak. Terus dia pergi ke stasiun TV yang dibayarnya lama ya? Enggak. Terus gue gak sebut. Kan baru masuk kan belum dibayar. Terus kerja. I have no words. Udah, sampe akhirnya semenjak gue ditinggal sama Ben di siaran. Akhirnya gue sebah banget. Gue ngerasa bahwa gue kayaknya harus ngambil sikap. Gue udah mulai gak respect mani orang. Karena dia gak mikirin orang lain. Gak mikirin gue. Gak mikirin kerjaan dan lain sebagainya. Eh, akhirnya di tahun 2023. Hari ini, perdana gue ketemu lagi buat big event. Ketemu lagi sama si monyong satu ini. Tapi lu baru kali ini ngerasa lu sih. Gue baru ngerasa sebelumnya tuh lu pernah. Enggak, sekarang gue tanya. Emang selama itu lu gak pernah tau bahwa gue tuh sebelum beneran. Gak tau gue. Gak tau gue serius. Wah, gue gak bisa banget nerima dia. Karena lu bayangin deh kalau jadi gue lagi ada kerjaan enak. Ketemu, terus harus selesai gitu. Gak permisi loh. Tapi gue gak membenarkan. Gue gak membenarkan. Tapi memang kadang-kadang kita, ah udahlah. Anggap aja, ntar juga baik sendiri gitu. Tapi ternyata kita gak pernah tau orang yang mengalami patah hati atau sakit hati itu. Ternyata lama bekasnya. Kalau perempuan apa lagi? Ternyata kamu gak punya pengalaman banyak sama perempuan. Bisi? Oh, ada perempuan ya? Yang gak tau. Ya, gak tau. Gak tau kan gue mikirnya yaudah mungkin. Ya, tadi mah gampang cari partner lagi kan lu. Di baret gitu. Ya, memang setelah ben, ada partner baru. Ya, maksudnya gue siapa sih gitu. Mungkin agak begitu. Nah, setelah gue tau lu ngambek juga. Ya, paling ngambeknya biasa-biasa aja. Cuma gue emang menghindari konflik, menghindari untuk berbicara itu karena mungkin gue bukan takut kali ya. Itu salahnya di situ. Harusnya gue usaha terus ngomong sekali, abis itu terus usaha sampe. Kamu berat ya kayaknya mau melunuhkan hati lu tuh berat gitu. Enggak, enggak. Enggak sanggup. Tapi paling enggak, gue... Itu gue salah, gue salah. Gue mengakui gue salah. Harusnya gue gak menghindari konflik. Harusnya gue usaha. Karena lu pikir kayaknya gak ada apa-apa gitu ya, Pak? Kayaknya gue mikir yaudahlah gitu. Atau mungkin gue sebenernya tau, tapi... Baudo amat. Gue juga, gue gak baudo amat. Kayak gak mau berdrama lah gitu. Ya udahlah. Karena lu pikir kayaknya biasa-biasa aja sih ya. Iya, itu hal yang bikin. Mungkin-mungkin biasa aja. Padahal kalau lu tau ya, Ben. Padahal saat lu selesai siaran tuh banyak temen-temen kita di kantor tuh yang pada nangis loh. Karena waktu kita siaran tuh banyak banget klien yang mau kerja sama sama kita. Semua pada bilang, Tandy lu jahat banget lu bunuh kita semua gitu. Ya maksudnya performa... Iya. Waktu itu performa produknya lagi bagus loh gitu. Pelajar apa yang lu ambil? Telepon gue, ulang tahun gue WA. Happy birthday Tandy, gak dibales. Jahat banget, kenapa? Aku pengajar. Tapi apa gitu ya, beda laki sama perempuan ya. Kalau laki tuh kayaknya gampang aja gitu. Kayak bekti kalau abis bikin salah sama gue, dia lupa. Oh, itu emang day gestrek ya. Iya, emang emang lupa-lupa, Bo. Nah, itu pertanyaan gue nanya balik nih. Lu kenapa seperasa itu sih? I call the war. Ya, karena siaran-nya bagus, Ben. Iya sih. Belum pernah gue sekelop itu siaran. Gue udah pertama kali nih melihat dari di silu nih. Jadi gue belum pernah. Ya kalau zaman dulu gue sama Erwin, siaran oke seru. Kalau parah seru, tapi gue sama bentuk ya. Tapi gue naruh tempatnya emang butuh siapa gitu loh. Gak bisa biasa aja. Ih, demen dipuji, males. Gak, gak sumpah, sumpah. Kih, pengen dipuji. Gak serius, maksudnya yaudah. Gue gak sebegitu. Ini juga buat kantor. Sebenarnya bukan. Gak bisa cari ganti gitu. Sebenarnya bukan buat gue juga. PR buat saya, Pak. Pada saat ada kantor baru, Kinos bagus. Kinos keren. Cuman maksud gue. Sakit ditinggalin ya, kan? Iya, karena cara lu gak seru aja. Gak seru. Gue cuma ngomong tiba-tiba. Apa itu dalam kehidupan pribadi bapak begitu juga? Gue tamu tuh. Men, tapi setelah kejadian ini, Mudah-mudahan gue sama lu bisa bersahabat lagi ya. Iya, Allah. Hari juga gue banyak. Gue seneng ketemu lu hari ini, sumpah. Hari juga banyak cerita, ngobrol banyak lah. Kalau gue kan ceritanya gitu aja ya. Lumayan ya, buat manual kuliah. Di luar negeri, kan? Jadi, orang tuh gak pernah tahu nih. Mungkin pendengar kita, female radio, gak pernah tahu. Gue tuh mau ben tuh, gue ngerasa gue tuh udah musuhan sama dia. Apa sih monyong? Iya, gue ngerasa gue. Tanya Kiki. Dia ngerasa musuhan sama lu. Tapi ben tuh, ben tuh, lu mamahnya. Lu tuh mamah. Gue ngerasa tuh lu kayak kakak gue. Jadi, gimana sih kakak marah sama Adi? Karena gue ngerasa bonding lu tuh. Ya, paling marah. Lu bener-bener dari 3 hari kan, Ben? Iya, bener. Hei, gue mau 3 tahun lebih. Ya, manusia itu kan tempatnya. Salah. Apa sih? Kan ngajak baik kan? Lu malah ngasih telunjuk. Jadi, hari ini gue baikkan beneran emal. Cini. Iya, semen gue akhirnya. Kakak gue baik. Gue pilih belajar lho. Apa sih belajar, apa sih, Ben? Belajar MC. Belajar si, belajar radio. Gue juga banyak belajar speak dari Ben. Speak up ya? Speak up. Abis ini kita ketemu teman-teman yang sumber radio ya, teman ya. Udah ya? Udah ya? Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Ben.